Militer Rusia memperbarui operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov tanggal 27 September merilis Operasi taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Rusia menetralisir enam pos komando Ukraina di dekat Syechurovo, Soledar, Bahmutskoye, Verknekamenskoye, Artyomovus Republik Rakyat Donetsk dan Sukhoistavok wilayah Kherson serta 62 unit artileri, 184 tenaga kerja dan daerah konsentrasi peralatan militer Daftar target yang dihancurkan termasuk tiga rudal, persenjataan artileri dan senjata amunisi di dekat MONACHINOVKA Satu stasiun kontrol untuk drone Bayraktar dihancurkan di dekat Losovatka, wilayah Nyepropetros Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh dua pesawat MIG-29 milik Angkatan Udara Ukraina dekat Osokorovka dan Rosovka, wilayah Kherson Fasilitas pertahanan udara telah menembak jatuh tujuh kendaraan udara tak berawat di dekat Persotravnevoye, wilayah Kharkov Secara total, 304 pesawat terbang dan 155 helikopter, 2094 kendaraan udara tak berawat, 377 sistem rudal pertahanan udara di eliminir Juga 5.118 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 847 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.423 meriam dan mortir artileri lapangan Serta 5.909 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur Dari Kubu Kyiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 550 prajurit Rusia gugur dalam 24 jam terakhir Total 57.750 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 27 September Terima kasih